Sebuah video viral di sosial media, seorang ibu dihabisi secara sadis di depan anaknya. Hingga anaknya teriak histeris dan membuat orang bertanya-tanya, apa yang terjadi hingga sekejam ini? Pembunuhan itu dilakukan di depan anak-anaknya, jadi apa yang bakalan terjadi sama anak-anaknya di masa depan gitu lucu. Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Apa kabar kalian semuanya cuca yang aku semoga tentunya happy selalu bahagia, selalu jauh dari masalah apapun ya cuya. Dan kali ini aku bakalan mengajak kalian kembali ke segmen termuram, Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Kali ini tuh kita bakalan ngobrolin salah satu video yang lagi viral banget di TikTok, terutama malam tadi nih, sampai dengan hari ini. Nah by the way, video ini ternyata bukanlah terjadi baru-baru ini cu, melainkan terjadi beberapa tahun yang lalu. Daripada kalian penasaran dan terlalu lama lagi aku bahas di depan sini ya, lebih baik langsung aja kita ke segmen termuram, Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Jadi cu, baru-baru ini tuh bener-bener viral banget sebuah video di mana seorang ibu ditembak dan dibunuh secara sadis di depan anaknya. Nah jadi video ini tuh bener-bener viral banget, terutama di aplikasi TikTok mulai dari kemarin cu. Sebenernya ternyata video ini tuh terjadinya tuh bukan di tahun ini atau baru-baru ini cu, melainkan di tahun 2018 lalu, tepatnya pada tanggal 4 April 2018. Seorang ibu yang bernama Rosa del Carmen Castillo yang berusia 35 tahun adalah korban di dalam video tersebut. Kronologi dari video tersebut cu, datangnya beberapa orang pria ya yang dikatakan merupakan gangster, dia datang kayak subuh-subuh fajar gitu ke rumah sih korban. Nah kemudian mereka tuh masuk ke rumah korban dan di sana ada korban bersama dengan anak-anaknya nih cu. Nah di sana pria-pria ini tuh langsung memaksakan korban untuk keluar. Nah korban yang kelihatan udah panik kan, yaudah dia tuh berdiri dari tempat tidur, kemudian keluar ke depan pintu gitu dan langsung dilakukan penembakan. Kalian bisa lihat dulu videonya. Di sini kita bisa melihat para gangster tersebut datang dan salah satu dari anggota mereka merekam kejadian tersebut dan salah satunya lagi memaksakan sang ibu untuk keluar dari rumah tersebut. Dan awalnya terjadi perdebatan, jadi ibu ini tuh awalnya gak mau keluar dari rumah itu. Nah tapi tetap dipaksakan dan akhirnya dia mencoba untuk keluar tapi perlahan sambil mengintip ke arah depan dan juga mengambil sendalnya dan akhirnya dia mencoba memberanikan diri untuk keluar dari rumah tersebut. Nah kemudian ketika dia keluar dia disuruh berdiri di sebelah pintu rumahnya, tapi dia mulai bingung dan mulai merasa ketakutan gitu liat ekspresinya cu. Dan disinilah terjadi kejadian sadis tersebut. Aku gak bisa liatin full videonya karena pasti langsung di takedown dari pihak youtube juga cu. Nah jadi bener-bener video ini tuh kita miris banget ngeliatnya karena penembakan tersebut dilakukan di depan anak-anaknya loh. Bener-bener gak punya hati banget kan. Dan kemudian cu para pelaku ini pun langsung lari dan kabur ya, tapi salah satu dari pelaku juga merekam kegiatan yang mereka lakukan itu. Merekam kejadian tersebut dengan HP Samsung dan kemudian diviralkan di sosial media. Jadi entahkah mereka yang viralkan atau mereka kirim ke orang yang kemudian diviralkan gitu dan akhirnya viral sampai dengan ke tangan polisi cu. Jadi langsunglah dilakukan pencarian terhadap para pelakunya. Banyak banget orang bertanya-tanya kan, kenapa sih pelaku ini bener-bener kejam banget dan bener-bener terang-terangan banget datang ke rumah orang di depan anak-anaknya itu dibunuh secara sadis ya kan. Nah ternyata cu, ada beberapa artikel yang sempat agak berbeda-beda sih informasinya. Tapi salah satunya mengatakan bahwa korban ini, si Rosa Del Carmen ini sempat melaporkan ke polisi salah satu rekan dari gangster ini cu. Jadi gangster itu merupakan salah satu kelompok ya yang bergerak di bidang hal-hal kejahatan kayak perampokan, narkoba dan lain-lain. Nah jadi si korban yang ibu Rosa ini sempat menjadi salah satu korban dari perampokan cu. Nah sebelumnya dia sempat dirampok, nah kemudian dia ini melaporkanlah ke polisi. Nah setelah dilaporkan ke polisi, akhirnya salah satu anggota dari gangster ini tuh ditangkep sama polisi. Nah disitulah gangster ini tuh jadi marah kan. Dan gak hanya itu cu, salah satu anggota gangster mereka yang ketangkep ini kemudian ketika dalam penyelidikan gitu, itu meninggal. Karena kita gak tau ya apa yang terjadi, apakah terjadi penembakan dan lain-lain. Dan kemudian gangster ini tuh jadi bener-bener marah banget dan dendam nih sama si Rosa Del Carmen tadi. Dan kemudian mereka pun langsung mendatangi rumah korban dan terjadilah yang kita lihat di video tersebut. Aku juga sebelumnya kan pernah ngebahas nih cu, salah satu gangster yang kejam banget ya di video aku beberapa bulan yang lalu. Jadi mereka pernah dihianatin dan kemudian orang yang menghianatinya itu langsung dibunuh juga secara sadis ya. Nah tapi kali ini si ibu Rosa ini kan merupakan korban cu, sebelumnya dia korban perampokan. Wajar aja kan kalau misalnya dia itu melaporkan. Jadi kayak kalau di luar negeri tuh gangster tuh jahat-jahat banget gitu ya cu ya, kayak mafia-mafia gitu. Jadi bener-bener terang-terangan banget dia datang ke rumah si Rosa tadi dan juga dibunuh di depan anak-anaknya. Jadi cu, kejadian ini tuh tepat terjadi di Hague E, Kota Madia Simon Bolivar di Pantai Timur Danau di negara bagian Zulia, Venezuela. Jadi video ini tuh sebenarnya terjadinya tuh di Venezuela cu. Kan video itu tuh udah bener-bener viral banget kan pada tahun 2018 lalu kan cu. Nah kemudian pihak polisi pun langsung melakukan pencarian ya terhadap para pelaku. Dan dapetlah nih para pelaku cu. Dan akhirnya terungkap juga siapa aja pelaku dari pembunuhan tersebut cu. Ini namanya susah-susah banget ya. Di sini ada tersangka Andrian Rod Griguez alias Andrian Sito. Kemudian John Anderson Leon El Mino. Masih banyak lagi karena ada beberapa artikel juga yang menyatakan bahwa pembunuhnya itu sekitar 18 orang yang pada pajar itu datang ke rumahnya Ibu Rosa untuk membunuh Ibu Rosa ini. Dan aku kasih salah satu contoh penangkapannya dari si El Mino. Nah jadi dia adalah salah satu pelaku dari pembunuhan Ibu Rosa tadi. Dan El Mino ini tuh kayak melakukan perlawanan gitu cu waktu mau ditangkap dan akhirnya ditembak tuh sampai dengan dia juga tewas. Tapi akhirnya semua tersangka pun ditangkap dan juga diadili sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Tapi intinya peristiwa ini tuh bener-bener sangat mengerikan dan juga menyedihkan. Poin pertama pembunuhan itu dilakukan di depan anak-anaknya ya. Jadi apa yang bakalan terjadi sama anak-anaknya di masa depan gitu loh cu. Kalau kita mungkin bisa gila gitu kita melihat hal yang terjadi sangat mengerikan dan menyedihkan apalagi seorang Ibu yang kita sayangi gitu kan. Nah Uzubillah Minzalik banget. Dan kemudian yang paling mengerikan lagi adalah latar belakang dari pembunuhan ini. Masa iya gitu loh kita sebagai korban karena kita melapor malah teman-temannya dendam dan kita malah jadi korban lagi. Ini tuh bener-bener kejam banget dan kita semua harus berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, dalam lindungan Tuhan. Sehingga kita tuh dijauhkanlah dari orang-orang yang jahat ya yang gak punya hati nurani seperti ini ya cu ya. Nah by the way cu inilah kronologi dari kejadian dan juga apa yang kalian tanyakan dari video yang viral di sosial media itu ya. Jadi buat kalian yang misalnya ngerasa takut sama darah, ngerasa takut melihat hal-hal yang sadis gak usah nonton videonya. Karena memang video ini tuh cukup mengerikan dan juga menyedihkan cu ya. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampe habis ya cu dan semoga kalian suka dengan videonya, semoga bisa memberikan informasi kepada kalian. Dan kalau misalnya kalian ada request video-video yang lainnya, boleh di request aja oke? Nah jangan lupa di komen, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe tentunya supaya aku semakin semangat bikin video-video yang selanjutnya. Terima kasih banyak sekali lagi cu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.